assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel YouTube Damiya Pramudia di video kali ini saya punya dua bahan yang pertama ini ada terong dua buah terong kemudian ada ikan asin kurang lebih 50 gram dan hari ini saya mau masak apa tonton sampai habis ya bun jangan sampai di skip Hai untuk yang pertama yang mau saya potong terongnya kita potong menjadi empat ya bun untuk ukurannya selera saja hai hai selamat menikmati lanjut untuk bumbunya yang pertama kita potong ada bawang merah jadi untuk memotong bawang merahnya nggak usah yang halus ya bun kita potong jadi dua aja seperti ini bawang putihnya lanjut ini kita potong nyerong aja kurang lebih lima buah cabai rawit ya bun kemudian cabai merah keriting ini juga lima buah kita potong serong juga lanjut kita panas minyak untuk kita menggoreng terongnya dulu ya bun kemudian baru kita goreng ikan asinnya ya bun kita tunggu sampai panas dulu kita goreng perongnya untuk perongnya jangan lupa dibalik-balik dan ini kita nggak kita goreng sampai kita kecoklatan ya bun hanya seperti ini saja ini mau saya angkat kita goreng kita goreng lagi sampai habis kita goreng kita goreng kita goreng kita goreng kita goreng untuk ikan nasinya sesekali aja kita aduk kalau kita aduk terus biasanya hancur ya bun ini kita goreng ini kita tunggu sampai sering baru kita angkat ikan nasinya kita angkat ya bun kita goreng kita goreng kita goreng lanjut ini masih pakai minyak yang sama bekas goreng ikan kita masukin bawang merah kita goreng sampai layu kemudian bawang putih kemudian bawang putih lanjut cabenya kita masukin sekalian lanjut kita beri penyedap rasa garam gula sedikit air kemudian kita aduk-aduk yang pertama yang mau saya masukin yaitu ikan asinnya sambil kita aduk-aduk sekalian terongnya aduk aduk lagi supaya meresap bumbunya sembari koreksi rasa ya bun untuk terong terinya ini airnya udah menyusut ya bun saatnya kita matikan dan sajikan alhamdulillah menu hari ini udah jadi yaitu oseng-oseng ikan asin dan terong ini enak banget bun wajib banget dicoba bahannya mudah banget dan ini bahan dari kulkas ya bun bahan yang ada di kulkas cuma dua bahan ikan asin dan terong wajib banget dicoba ya bun menu rumahan yang sederhana banget semoga resep rumah dari saya bermanfaat jangan lupa di like, subscribe, dan komen terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video aku bantu dan dukung channel aku dengan cara like, subscribe, dan komen karena semua itu gratis selamat mencoba terima kasih assalamualaikum